Halo adik-adik, balik lagi dengan belajar bareng Kita masih akan membahas tentang PTS Matematika semester 1 kelas 5 SD Melanjutkan ya, sekarang nomor 11 Kita bertemu yang namanya soal cerita Ibu mempunyai persediaan beras sebanyak 9,5 per 6 kg Setelah 3 hari, sisa persediaan ibu adalah 3,3 per 8 kg Banyaknya beras yang digunakan ibu selama 3 hari adalah titik-titik Nah, kita harus menentukan dulu apa ya adik-adik Jenis operasi yang digunakan ya Nah, disini ada kata-kata sisa Kemudian ada yang ditanyakan adalah beras yang digunakan selama 3 hari Artinya kita menghitung beras yang sudah digunakan ibu selama 3 hari Berarti ini merupakan operasi pengurangan Kita tulis saja jumlah awalkan 9,5 per 6 9,5 per 6 kg Kemudian dikurangi berapa? Dikurangi 3,3 per 8 Karena sudah diketahui sisanya tinggal 3,3 per 8 kg Nah, maka yang sudah digunakan adalah Nah, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu KPK antara 6 dan 8 Yaitu 24 Kita jadikan sini 24 Ini 9 kan 24 kalau dibagi dengan 6 itu kan 4 4 kali 5 itu 20 Ya, kemudian dikurangi berapa? Nah, sini 24 24 kalau dibagikan dengan 8 itu kan 3 Maka sini pembilangnya 3 kali 3 9 sama dengan Bilangan utuh dikurangi bilangan utuh 9 dikurangi 3 6 Kemudian 20 dikurangi 9 11 ya Pernya berapa? Penyebutnya 24 Jadi ya Beras yang digunakan ibu selama 3 hari adalah 6,11 per 24 kg Seperti itu ya adik-adik Lanjut kita ke soal nomor 12 Sebuah tali rafia dipotong 1 per 3 bagiannya Sisanya masih ada 18 meter Panjang tali semuanya adalah titik-titik Nah, disini kita pengurangan ya Panjang tali Talinya sebuah Berarti tali-tali itu kan 1 Kemudian dipotong Berarti dikurangi 1 per 3 Panjang tali ya Hmm Yang tali Artinya ini 1 Dikurangi 1 per 3 Talinya Sama dengan 18 meter Nah 1 dikurangi 1 per 3 Kita Sini T ya 1 Kan 1 panjang tali Sebuah tali Kemudian dipotong Berarti dikurangi Dikurangi berapa? 1 per 3 bagian Bagian apa? Tali Gitu Sama dengan hasilnya 18 meter ya Nah, ini pengurangan Pengurangan antara Bilangan utuh dan Pecahan biasa Maka kita Jadikan penyebut 3 ya Berarti 3 per 3 Kurangi 1 per 3 T ya Sama dengan berapa? 2 per 3 Nah Nah 2 per 3 T itu Sama dengan 18 meter Nah T nya Kita cari T Maka 18 Dibagi Berapa? 2 per 3 Kita ketemu Yang namanya Pembagian Maka dibalik saja 18 3 per 2 Dikalikan 3 per 2 Sama dengan Berapa? Kita 18 Dibagi 2 Itu kan 9 9 Kemudian Dikalikan 3 27 meter Jadi jawabannya Disini adalah 27 meter Itu panjang Seluruh Tali Rafia Ya Seperti itu Lanjut kita Ke soal Nomor 13 Hasil dari 2 per 3 Kali 2 3 per 5 Adalah Titik-titik Nah Kita kali ini Bertemu dengan Perkalian Antara pecahan Biasa Dan pecahan Campuran Maka Langkah Yang pertama Kita lakukan Adalah Apa? Mengubah Pecahan Campuran Jadi Biasa Dulu Berhatikan 2 Per 3 Dikalikan Ini Menjadikan Pecahan Biasa Menjadi 5 Dikali 2 10 10 Ditambah 3 Berapa? Tambah 3 13 Kemudian Pernya 5 Nah Kalau sudah Seperti ini Tinggal apa? Mengalikan Pembilang Dengan Pembilang Penyebut Dengan Penyebut 2 Dikalikan 13 Kan 26 Kemudian 3 Kali 5 Itu adalah 15 Nah Apakah Disederhanakan 26 Per 15 Bisa Jadi Pecahan Campuran 26 Bagi 15 Kan 1 11 Per 15 Jadi Hasilnya 1 11 Per 15 Lanjut Soal Nomor 14 Hasil Dari 1 48 Kali 0 25 Adalah Titik Titik Nah Ini Sekarang Perkalian Antara Pecahan Desimal Dengan Pecahan Desimal Nah Untuk Mempermudah Kita Sekarang Apa Kita Kalikan Seperti Biasa Kebawah Seperti Ini Tanpa Menghiraukan Komanya Terlebih Dahulu Berarti 1 4 8 Kemudian Kali 25 Seperti Itu Saja Biar Gampang Nah 8 Kali 5 Kan 40 Tulisnya 0 Nyimpen 4 4 Kali 5 20 Tambah 4 24 Nyimpen 2 1 Kali 5 Itu Kan 5 Ditambah 2 7 Kemudian 8 Kali 2 Itu 16 6 1 Nyimpen 1 Ini Sudah Tidak Kepakai 4 Kali 2 Itu 8 Tambah 1 9 Kemudian 1 Kali 2 Itu 2 Nah Ditambah 0 10 1 Nyimpen 1 Berarti 17 1 3 Nah Bagaimana Apakah Ini Sudah Final Sudah Selesai Nah Sekarang Langkah Selanjutnya Adalah Kita Menghitung Menghitung Berapa Angka Di Belakang Koma Berapa Angka Di Belakang Koma Antara Bilangan Yang Dikali Dengan Pengali Yang Dikali Ini Belakang Komanya 1 2 Kemudian Pengalinya 1 2 Nah Ini Dijumlahkan Jadi Banyaknya Banyak Angka Angka Di Belakang Koma Apa Dihitung Semua Dijumlah Nah Kalau Dijumlah Seperti itu Artinya Hasil 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 Perkalian Dari Bilangan Desimal Itu Hasilnya Merupakan Angka Di Belakang Komanya Itu Sebanyak Yang Ada Di Bilangan Bilangan Pengali Dan Dikalinya Berarti Ada Berapa 1 2 2 3 4 Nah Sekarang Kita Hitung Harus Ada 4 Dari Sini Hitungnya 1 2 3 4 Nah Berarti Hasilnya Adalah 0 0 3 7 0 0 Atau Biasa Kita Tulis Hanya 0 3 7 Seperti Itu Ya Diingat Ingat Angka Di belakang Koma Hasil Perkalian Bilangan Pecahan Desimal Itu Sebanyak Yang Dikalikan Kalau Dihitung Ada Misalnya Pengalihnya 1 Yang Dikalikan 1 Berarti Itu Hasilnya Ada 2 Angka Di belakang Koma Seperti Itu Lanjut Ke Nomor 15 Hasil Dari 51% Dibagi 17 Per 20 Adalah Nah Kita Lagi-lagi Ketemu Dengan Persen Dan Pecahan Biasa Ya Maka Kita Ubah Dulu Persen Ini Menjadi Pecahan Biasa Menjadi Berapa 51% Itu 51 Per 100 Kemudian Dibagi Berapa 17 Per 20 Kalau Ada Pembagian Seperti Ini Masih Ingat Pembagian Pecahan Biasa Maka Harus Diapakan Dibalik Ya Menjadi Perkalian 51 Per 100 Kemudian Dibalik Nah Jadi Kali 20 Per 17 Nah Sekarang Kita Corot Corot Saja 20 Dengan 100 Kan Ini Bisa Dibagi 20 Jadi 100 Bagi 25 20 Bagi 21 Kemudian 51 Bisa Dibagi 17 Berapa Hasilnya 3 Sini 1 Berarti 3 Per 5 Jadi Hasilnya Adalah 3 Per 5 Demikian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share And Subscribe Terima Kasih 3 2 3 4 5 5 7 9 9 10 11 12 12 12